Mungkin ini Gawaharit, Alexandria. Nah, pertanyaannya, kalian tau nggak, ini Darbuka apa? Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini, kita akan bikin road trip atau perjalanan naik mobil keliling Amerika. Oke? Keseruannya pasti luar biasa, dan pasti arms, dan gue akan kasih tau kalian tentang hal-hal yang ada di Amerika yang mungkin kalian nggak pernah tau ada di sini. Dan gue akan main Darbuka di tempat-tempat yang pastinya asik banget. Salah satunya pasti adalah White House atau Rumah Putih. Tapi, intinya adalah ini hari pertama gue perjalanan saya untuk beberapa hari pertama sendirian. Nanti akan lanjut bersama dengan teman saya yang baik. Mungkin kalian pernah lihat, AZ. Nanti dia akan bersama kita. Tapi, untuk pertama kali gue akan jalan naik mobil untuk 4 jam. Untuk perjalanan pertama. 4 jam ke rumah teman bapak saya atau keluarga, sekeluarga saya. Dia teman baik kita. Dia juga adalah rapper. Dan gue akan kasih lihat kalian sedikit di rumahnya dia seperti apa. Pokoknya sekarang gue akan berangkat dari North Carolina ke kota Virginia. Yaitu dekat dengan Washington DC. Jadi hari ini kita akan ke Virginia dulu. Baru kita akan ke Washington DC. Yang om saya tinggal di sana. Jadi, intinya adalah kita siap untuk perjalanan. Pastinya di belakang sudah ada kesayangan kita. Oke, di. Darbuka yang Amps, Ali Beats. Dan di sini sudah ada snack-snack yang Amps. Ada Eminem, ada Bueno. Dan ada beberapa-berapa hal yang manis-manis di sini. Dan juga tentunya ada Aqua. Pastinya, biar kita selalu bisa minum. Oke? Jadi, mobil sudah siap. Bensin sudah full. Pastinya kalau di sini nggak boleh pegang kamera kalau lagi berjalan. Makanya sebelum berangkat, kita bikin video ini. Oke? Ali Keribo road trip around USA. Keliling USA bersama dengan Ali Keribo. Dan Darbuka kesayangannya. Dan nanti ada guest star teman saya. Coming soon buat kalian semua. Stay tuned. Untuk stop pertama, Virginia Manassas. Let's go. Pow! Wow, wow, wow. Sudah sampai setelah 4 jam. Tapi di jalanan kelihatan banyak salju. Begitu, lihat tuh. Nggak ada salju. Cuman ini beberapa hari yang lalu saljunya. Jadi, kelihatan kan yang putih-putih. Nah, itu. Saljunya udah mulai habis. Tapi pastinya di perjalanan ini pasti akan ada salju lagi. Jadi, kalian nggak usah khawatir. Coming soon. Let's go. Untuk ke rumah teman bokap gue. Tuh. Wedeh, di pintunya sudah ada tulisan salam. Wedeh, asik banget. Oke, let's go. Bismillah. Sudah sampai di rumah teman keluarga kita. Dan gue sebenarnya udah kenal orang ini dulu rapper. Tapi gue nggak tahu dia setengah orang Amerika, setengah orang Iran. Tapi kalian, gue shock banget. Masuk sini sebenarnya gue nggak usah bawa darbuka. Kenapa? Lihat nih. Udah ada banyak alat perkusi dia di sini. Ini balon-balon. Anaknya baru umur 1 tahun. Balon-balonnya ada di sini. Nah, ini ada macam-macam rebana. Ini yang dari Iran. Ada di dalamnya. Itu ada besi. Nanti gue kasih lihat. Di sini yang ada lebih kayak Hadro. Di sini ada Jimbe. Ada Alexandria ini. Mungkin ini Gauharet. Ini Gauharet. Nah, pertanyaannya. Kalian tahu nggak? Ini darbuka apa? Ini alat darbuka yang dari mana? Versi apa? Nah, kalau gitar. Nggak usah kita. Nggak peduli. Nah, ini alat tradisional dari Ezyopia. Jadi, di sini juga ada lagi. Banyak juga dia ternyata alat-alat musiknya. Karena dia dulu punya band ternyata. Nah, satu hal tentang orang Amerika yang mungkin kalian belum tahu adalah Orang Amerika itu nggak terlalu... Nggak terlalu... Ada, ada. Nggak semua. Tapi orang Amerika yang biasanya itu mereka nggak mau di-expose. Atau mereka lebih privasi orangnya. Jadi, nggak seramah kamera orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih ramah ke kamera. Lebih asik, yuk, yuk, foto yuk, foto yuk. Tapi kalau orang Amerika nggak seperti itu. Nggak semuanya itu. Kebanyakan justru nggak terlalu suka terlalu banyak foto. Kalau misalnya sekali setahun pas ketemu keluarga, iya. Cuman itu nggak sering foto-foto. Nggak sering. Jadi, pemakai sosmed di Indonesia jauh lebih banyak daripada yang ada di Amerika. Alhamdulillah sudah makan siang. Tadi aku lapar banget. Tapi Alhamdulillah istrinya sudah masakin gue yang enak. Gue udah full banget. Dan gue udah dijamu dengan luar biasa baik. Masya Allah ini, saudara ini. Walaupun pertama kali gue ketemu dia, dia bilang siapapun. Kalau misalnya kamu keluarganya dari bapak saya, kamu datang ke sini siapa. Kapan tahu kamu bisa datang. Sebenernya gue seharusnya langsung ke Washington DC. Ketemu om saya. Cuman baru kemarin saya telepon dia. Saya bilang, oh saya akan lewat situ. Apakah saya bisa berhenti di situ dulu? Dia bilang, harus datang ke sini dulu. Datang ke sini dulu. Baru kita lanjut. Di sini sudah ada beberapa alat musik. Memang di sini tempatnya sungi banget, men. Sangat sungi. Asik juga untuk main dokusi untuk healing. Kata-kata jaksa untuk healing. Di sini ada darbuka gaoharet yang standar. Suaranya mungkin harus dituning ini. Cincin lepas dulu. Uh, enak ini. Karena gaoharet emang biasanya ams. Oke, ntar dulu. Biar lebih kelihatan. Pala gue. Gue suka banget sama ini. Karena ini barang agak susah untuk dapet di Indonesia. Nah ini nih, kayaknya semacam kayak Alexandria. Nah kan? Suaranya beda kan? Gue bilang apa? Kalau merek-merek kayak gini agak susah. So, walaupun memang ini dari timur tengah, jauh lebih bagus suara darbuka yang ini. Mungkin kalian pikir, oh yang mana kelihatannya lebih bagus. Ini lebih mainstream. Tapi suaranya lebih bagus yang ini. Nah yang kita akan bicarakan, darbuka yang tadi saya tanya, ini darbuka apa? Ini tradisional darbuka Iran. Yang namanya tombak. Gue udah pernah berapa kali liat ini dan rumit sekali cara mainnya. Nih. Ini kulit asli. Biar kalian bisa liat. Nah, untuk alat ini ada banyak permainan seperti ini. Pake, kok gak tau bahasa Indonesia, snapping gitu. Jadi, mereka tuh roll-nya begini. Jadi, mereka mainnya begitu. Terus ada yang begini juga. Nah, kalau Master Daud, dia lebih tau tentang kayak gini, karena dia punya satu alat sepertinya juga. Tapi ini asik banget suaranya, karena low-nya dapet banget. Karena memang, kalau memang alatnya begini, otomatis low-nya akan bagus. Jauh sama darbuka yang biasa, pasti low-nya kurang. Jauh banget. Makanya kita coba mainin darbuka dari Iran. Oke, kita set up sedikit. Biar bisa main yang lebih arms. Kita set up sedikit, dan kita bikin style-style video clip. Ini masalahnya, kalau gak ada kameramen. Oke, udah basi ya. Oke, lanjut kita untuk gue mau bikin set up yang asik. Di sini. Background-nya kayaknya asik tuh. Ada ikan lagi. Ikan. Ikan koi kayaknya. Oke, set up udah lumayan arms. Nah, gue akan coba satu-satu alat-alat ini. Jadi kita akan coba untuk bikin suara-suara yang arms. Dia sekarang sebenarnya lagi kerja sebentar. Jadi gue ambil kesempatan untuk mainin alat-alatnya dia. Nah, ini salah satu alat. Gue gak tau aslinya dari mana. Tapi kayaknya Turki. Tapi ini kulit asli. Nah, karena ini musim dingin, kulitnya udah kenceng. Tapi kalau musim panas, dia lemek. Jadi, makanya di Indonesia jarang alat kulit. Itu karena di Indonesia terlalu lembab. Terlalu lembab udaranya. Jadinya ini semua alat-alat yang kulit asli akan jadi lembek. Jadinya ini semua alat-alat yang kulit asli. Asik juga ini. Ini kok jadi mainrek jadinya. Nah, asik banget ini. Dari buka ini, tadi kita udah bicarakan. Oh iya, let's play this one. Bareng-bareng, kita coba bisa bikin suara-suara seperti apa. Lownya kuat banget itu. Okay. selamat menikmati 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 selamat menikmati